Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian Sabtu Siang juga berkesempatan makan siang bersama Wali Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Jambi melakukan MOU Hibah Tanah untuk Jambi Safety Driving Center atau JSDC. Hibah ini langsung dilakukan oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasya dan diterima langsung oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian di Aulasi Gincai Mapolda Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengatakan, MOU ini sebagai bentuk sinergisitas pemerintah Kota Jambi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Sejak awal dirinya menjadi Wali Kota, kerjasama dengan Kepolisian RI sudah dilakukan. 22 unit motor untuk petugas kepolisian. Bahkan pada tahun ini, pemerintah Kota Jambi akan membantu pembangunan Polsek di dua kecamatan pemekaran. Nergisitas itu sebetulnya dari dahulu, sudah zaman saya, awal saya dilantik, saya langsung memberikan bantuan mobil patroli. Ada 6 unit dan mobil-mobil yang lain. Setelah itu juga kami membangun kantor Polsek. Tahun ini ada 3 kantor Polsek dan keuangan tahanan Poles. Dan tahun kemarin kami memberikan bantuan 62 motor untuk semua babin kaktimas di Kota Jambi. Dan hal-hal yang lain juga. Jadi sinergisitas kami dalam hal kebersihan juga, kami melibatkan kepolisian. Sehingga kalau lah kami mendapatkan hadibura tahun ini, mempertahankan kembali itu adalah bagian sepertiga itu milik Polres Tjambi juga. Jadi sinergisitas kami sudah kenjalin lama gitu. Usai makan siang bersama, Wali Kota Jambi langsung bertolak untuk langsung mengantar ke pulangan Kapolri. Wali Kota mengantarkan Kapolri menuju bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ren Remedian, Cek TV melaporkan.